Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Nama saya adalah Teddy T, saya adalah Professional Wedding Photographer dan pecinta street photography. Nah, kalau teman-teman baru ke channel saya dan masuk ke video saya, berarti teman-teman dan saya satu server nih, yaitu suka street photography. Nah, teman-teman juga bisa silahkan lihat ke video-video POV street photography saya yang udah lumayan banyak juga teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat video-videonya kayak gini, supaya bisa membantu saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video street photography. Nah, kita langsung ya lanjut ke pembahasan topik. Topiknya adalah, jangan mengotret itu kalau nggak mau kerasen proper. Nah, teman-teman kecilnya sih monografi masih dingin, enggak enggak. Kalau lagi asik mau keren, tiba-tiba, eh, marah ini sama orang lain. Padahal dirumah aja, mah, kita aja ngamarin kita ya, coy. Ampun, kalau nakal bobot di luar ya. Nah, masanya ilang deh semua mood. Kalau lagi motret lu semangat dari rumah, Eh, sampai sana lagi asik mau kerasen proper orang lain. Aduh, nggak enak banget, bro. Bener. Nah, supaya yang sudah terjadi sama saya itu, nggak terjadi ke teman-teman semua. Berikut nanti saya kasih petunjuk-petunjuk Berdasarkan, ya, sedikit pengalaman saya Nggak kuat setiap fotografi. Jadi, teman-teman, jangan, jangan enak santok saya aja, nampaknya. Saya kasih tau teman-teman, tips dan trik yang supaya jangan menonton. Nah, untuk tips dan triknya itu di akhir video ya. Jadi, teman-teman, nonton sampai habis ya, teman-teman. Yang pertama adalah tempat dilarang motret. Nah, kalau udah tau dilarang motret, ya, teman-teman, Jangan motret. Kalau masih motret, ya, pasti kena semprot. Tempat-tempat mana yang dilarang motret? Banyak, teman-teman. Misalnya, perhutan besar itu nggak usah motret, ya, teman-teman. Jangan motret di depannya juga jangan, ya, pasti kena semprot, ya, pasti kena semprot, ya, pasti kena tamin. Kedua, di mana lagi? Bang, semua bang. Nah, hati bunyinya tuh nggak ada yang mulai motret-motret di dalam bang itu. Bahaya, teman-teman. Pasti teman-teman bisa kena semprot. Jadi, jangan motret-motret. Emang kalau dilarang motret, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat juga, Wah, dilarang motret nih? Jangan ada foto. Itu bisa kena semprot. Nah, untuk yang kedua nih, teman-teman, adalah pengemis, teman-teman. Hati-hati motret pengemis. Ada beberapa pengemis yang galak. Mungkin dia profesinya di Jakarta pengemis. Tapi di kampung doi mungkin saja, teman-teman. Jadi galak, teman-teman. Contohnya, misalnya, pengemis di daerah glodok pancoran. Jangan terang-terangan motret, teman-teman. Hente bisa kerasa memprot ke sana. Karena pengemis senegak, teman-teman. Oke. Untuk yang ketiga, ini pedagang-pedagang, teman-teman. Nah, pedagang banyak, ya, teman-teman, ya. Nanti kalau motret pedagang yang ini, yang itu, Kayaknya nggak dimarahin kok, pedagang ini dimarahin. Nah, teman-teman harus tahu nih. Pedagang yang lokasinya itu emang melanggar aturan, teman-teman. Jadi, kalau ada tulisannya yang dilarang berdagang, terus dia masih berdagang di sana. Terus teman-teman motret itu hati-hati. Galak pedagang, teman-teman. Dia bisa sensitif, nanti dia bisa marah, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau bisa jangan pelang-pelangan atau hati-hati motret yang kalau ada kelihatan, dilarang motret, eh, teman-teman, eh, dilarang motret. Dilarang mendagang, eh, teman-teman, motret. Nah, pedagang galak. Contoh lain di JPO, Jebatan Penyeberangan Orang, teman-teman. Di situ ada terang-terang, semua JPO nggak boleh berdagang. Tapi kita kan mau motret pasti seru ya, ada pedagangnya di situ ya. Itu pedagangnya bisa galak, teman-teman. Dia selalu bilang, gara-gara difoto sama kita, dia jadi kena rajian. Ya, padahal kan begitu juga, teman-teman, ya. Nah, tempat ini masih pedagang, teman-teman. Pedagang barang bekas. Barang bekas apa ini yang jangan kita suasana, ada pas lagi motret, nih? Barang-barang bekas, nih, itu misalnya, kayak sepatu, kayak helm, kayak sepeda. Nah, itu, teman-teman, hati-hati. Kalau pas teman motret, dia udah mukanya enak, galak, atau nggak nyaman, jangan dilanjutin, teman-teman. Biasanya nanti bisa galak, teman-teman. Ya, teman-teman juga harus waspada. Kalau barang-barang, ya, kayak misalnya, yang kayak, wah, keluakan yang dipikir jalannya nggak jelas, teman-teman. Kayak misalnya, plastik-plastik, segala macem, ya. Motret aja, teman-teman. Jem tangan-jem tangan tua, gitu. Itu mah, nggak ada masalah, ya, teman-teman. Itu mah, nggak bakal galak. Tapi, teman-teman, bisa lihat. Kalau pedagang yang sepeda, sepatu, helm, atau teman-teman mungkin tahu lagi pedagang yang lain, yang mana tuh, yang barang-barangnya, yang bisa kamu gunakan barang Spanyol, teman-teman. Bukan Spanyol, kan sih? Ini Spanyol, separohnya, loh. Nah, itu hati-hati, teman-teman. Biasanya mereka mukanya nggak enak pas kita berkodrat, ya. Teman-teman harus waspada supaya nggak akan akan semprot, teman-teman. Nah, pedagang lagi nih, yang kelima nih, mas. Ini kelima nih, pedagang-pedagang. Apa lagi? Pedagang binatang, teman-teman. Pedagang binatang di pasar jati-nagara, itu juga hati-hati. Apa pedagang atas semua binatang? Nggak juga, teman-teman. Binatang-binatang yang bisa jadi kayak binatang Spanyol, kayak misalnya kucing, atau binatang anjing. Itu kadang-kadang bisa jadi binatang Spanyol, nih, teman-teman. Orangnya biasanya kalau di foto-foto, di segala. Jadi, teman-teman harus tahu. Kami juga biasanya ada beberapa hewan yang mungkin hewannya hewan terlarang, teman-teman. Jadi, pas kita memotret, biasakan teman-teman lihat-lihat dulu. Kalau orangnya pas dong lihat teman bawa kamera, jangan motret ke dia, teman-teman. Nanti ya, teman-teman resikonya bisa kena semprot, gitu. Pas ke teman-teman motret diganti negara, mau motret apa, ya? Kalau misalnya motret ikan cupang, ya nggak bakal galak, ya, teman-teman. Karena jarang tuh ikan cupang Spanyol. Tapi kalau kucing, burung-burung, atau binatang anjing, bisa kadang-kadang itu jadi Spanyol. Jadi, teman-teman juga harus hati-hati di motret di sana. Tahu yang mana waspanyol, yang mana enggak. Nah, ini yang ke-6, teman-teman. Ke-6 itu adalah yang perlu dihati-hati di daerah rawan dan beda preman. Nah, kalau misalnya di Jakarta, ya, teman-teman. Itu misalnya di daerah Tanah Abang, teman-teman. Itu hati-hati juga karena beberapa spot itu emang rawan. Jadi, teman-teman harus tahu bersama teman yang mana, yang tahu situasi, lokasi, di mana, teman-teman. Jangan motret atau jangan keluarin kamera. Karena antar teman-teman salah motret, keambil foto dia yang ada, dia bisa bahaya kamera diambil ke dia atau bisa terjadi pemukulan. Amit, ya, teman-teman. Jangan sampai kita mau happy motret straight, tapi jadi akhirnya berdarah-berdarah atau hilang kamera. Amit-amit, jangan sampai terjadi. Atau saya ke teman-teman semua. Nah, untuk di Tanah Abang, saya punya kemasukan. Jangan motretin baju-baju yang terlalu lama, teman-teman. Jadi, motret sepuluh perang-perangkan baju-baju jangan. Kadang-kadang, pedang-kadangnya merasa sensitif kalau teman-teman motretnya itu buat nyolong atau nyolong model nih. Jadi, jangan kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa motret yang emang kagak ada bajunya atau yang patung-patung nggak ada bajunya gitu. Atau orangnya manalah tergantung kreatifitas yang mungkin. Jangan terlalu mencolok ke arah baju karena nanti bisa kelihatan seperti kayaknya menampil model. Nah, untuk yang ketujuh nih, teman-teman. Nah, orang lagi mabok. Nah, itu dia. Kita kadang-kadang juga nggak tahu ya. Kita beberapa orang, kita nggak jelas juga. Dia lagi ngapain. Kadang-kadang ke kamera, kita cepat-cepat sini. Gatuhnya kena yang lagi mabok. Ya, itu juga teman-teman. Perman itu di siang-siang itu kadang-kadang ada. Jadi, kayak pengalaman saya itu terjadi itu di pasar jati negara. Jadi, jangan sampai di sekeliling-keliling kita hati-hati. Jadi, jangan motret yang orang kelihatannya lagi berkumpul, kelihatannya nggak jelas. Betul, tiba-tiba lagi mabok. Kita lagi, kamera kita kesana-kesini. Dia udah sensitif, udah bisa galak, teman-teman. Jadi, hati-hati yang saya bilang teman-temannya. Nah, setelah tadi, saya akan memberikan tips buat teman-teman yang baru mulai getret. Jadi, tips saya itu untuk teman-teman adalah cari lokasi yang biasa dijadikan tempat getret. Misalnya apa? Kalau di Jakarta, nih. Kalau di Jakarta, teman-teman, itu gelodok, mancoran. Itu biasa banget tempat orang motret. Jadi, pedagangnya itu kalau ngeliat kita motret, ini udah biasa banget. Mereka itu di foto, biasa aja. Kecuali teman-teman, teman-teman. Nah, kedua, kota tua, kota di Jakarta. Pas lagi acara CFD, Carvide, di Sudirman, emang itu tempat-tempat bisa motret, tempat-tempat sering melakukan set fotografi atau tempat-tempat emang tempat-tempat hiburan, tempat-tempat disana, tempat-tempat emang tempat terbuka yang dimana orang sering melakukan pemotretan. Jadi, kalau yang baru mulai motret, kalau bisa pergi motretnya itu bersama teman-teman. Jadi, jangan sendiri, gitu, teman-teman. Nah, untuk tips saya juga buat teman-teman yang mau motret, saya ada cerita, waktu saya motret di pasar beriman di Marado, teman-teman. Di Pulau Sulawesi. Saya pernah motret di sana, pasar beriman, pasar ekstrim. Itu pasar itu adalah pasar yang dimana menjual semua daging binatang yang ekstrim, teman-teman. tempat buat dikonsumsi. Wah, saya ada niat banget motret di sana, karena pasar sana itu terkenal, teman-teman. Jadi, saya ada niat ke sana. Tapi, kebiasaan saya selalu sebelum masuk ke dalam pasar, saya selalu akan ngobrol ketua parkir atau ketua rokok, teman-teman. Ngobrol santai, atau beli minuman, atau beli rop, atau terserah lah ke teman-teman. Semuanya melakukan. Santai, kita ngobrol. Nah, pas sampai sana, saya ngobrol sedikit dan, teman-teman tahu, tukang parkirnya kasih saya peringatan. Bang, jangan video di sini, bang. Kemarin baru aja ada orang bule yang demonstrasi gagaran videoin di sini. Jadi, pedang-pedang sedikit lagi sensitif semua kalau orang yang lagi punya video-video input di Youtube. Akhirnya, kalau saya tiba-tiba bikin konten atau motret di sana, apakah nggak jadi saya bisa gawab pedang-pedang di dalam orang mereka, pedang-pedang di dalam pedang-pedang di dalam pengangkisau semua, aduh, untung saya dikasih di dalam parkir. Tidang-jangan. Jadi, saya langsung melakukan pemotret kalau bikin konten di sana. Jadi, itu juga selalu saya lakukan setiap saya mau makan setiap fotografi di pasar. Saya kalau mau luka, mau parkir, harus saya kemanyi. Gitu. Jadi, kita tetap harus waspadai, teman-teman. Jangan sampai kita mau sedang-sedang, kita mau relax, mau supaya ngilangin stres, motret, akhirnya jadi stres, teman-teman. Nah, untuk pemulai juga, saya selalu kasih tip motretnya itu kalau bisa berdua atau maksimal bertiga. Kalau sampai terobahannya sampai bertujuh, berlapan, berdua belas, yang ada bukannya motret, jadi pusat perhatian, masuk ke pasar, tujuh orang, sepuluh orang, semua penanggungan hatim. Yang ada bukan jadi mau motret, yang ada jadi pusat perhatian, jadi bingung, teman-teman. Jadi, kalau bisa berdua, bertiga aja, jangan terobahannya. tips saya, saya yang terakhir buat teman-temannya, kalau kandang, amit-amit, kita dimarahin orang, ada yang marah-marah. Jangan kagur, teman-teman. Jangan lari. Jangan kagur, jangan lari. Samperin, terus minta maaf, ngomong baik-baik, dan kawarin, hapus fotonya, atau bilang, saya gak mau peratau bagaimana. Samperin, saya selalu juga begitu. Ada yang galak, kalau sampai marah-marah, kalau sampai cuman ngomong, 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 ngomong gitu, biasanya saya tinggal. Tapi kalau dia marah-marah, tapi sometimes, saya minta tahu, ngomongnya baik-baik. Benar-benar. Kenapa? Karena kita gak maling, gak nyolong. Jadi teman-teman, nanti kabur, dia galak-galak, kabur, lari-lari, karena kita maling. Teman-teman, tawarin, hapus fotonya. Nah, juga untuk tips saya yang terakhir, waspada, mofad, mak-mak, teman-teman. Mak-mak biasanya yang galak, teman-teman. Jadi, waspada yang biasanya yang mak-mak, gitu. Nah, segitu aja tips dari saya. Kalau teman-teman ingin menambah tips-tips, untuk cerita-cerita pengalaman, teman-teman, jangan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Karena, dengan kita saling sharing, kita bisa sama-sama meminimalisasi resiko dari penasang, prok, dan setelah ini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa sharing dengan komponen A, dan saya juga sharing di video ini, teman-teman. Supaya, supaya kita sama-sama bisa di treat menghilangkan stres, bukan penggunaan stres. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Red Baby. selamat menikmati. selamat menikmati.